Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang penumpang kapal feri terjatuh dari atas kapal saat menyeberangi Danau Toba menuju Pulau Sabosir. Komplotan pencurian motor di Kabupaten Deli Serdang beraksi di kawasan perumahan dengan bawah senjata tajam. Warga takut dan melapor pada pihak kepolisian. Kompetisi balap perahu motor internasional akan dihelat di Danau Toba 25 hingga 26 Februari 2023. Truk kontainer di Kota Medan terperosok ke pinggir jalan hingga sebabkan dua tiang listrik nyaris teroboh. Petugas PLN PUIN kemudian melakukan pemadaman listrik sementara waktu. Diduga kelebihan muatan sebuah truk kontainer yang berisi produk kamera CCTV terperosok di pinggir jalan pancing Kota Medan pada minggu pagi. Akibatnya badan kontainer menimpa sejumlah tiang listrik dan satu lapak penjual eceran bahan bakar minyak. Petugas PLN yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu karena sejumlah tiang listrik hampir robo dan banyaknya kabel yang ikut tertarik. Sudirman, sang penjual bahan bakar minyak eceran menyebutkan awalnya truk kontainer tersebut terparkir di pinggir jalan untuk melansir barang dari kontainer. Namun saat dilakukan pelepasan kepala truk dari kontainer, aspal untuk pijakan kontainer ambas hingga peti kontainer jatuh miring dan menimpa tiang listrik. Berarti ini sudah ditaruh setelah berapa lama dia ambil sendiri gitu? Tumpang. Tumpang sendiri? Tumpang itu ada yang buka botong tuh, di bawah. Tidak ada korban jiwa dan luka pada kejadian ini, namun akibatnya tiang listrik nyaris robo. Sebagian produk kamera CCTV telah diangkut ke dalam toko, meski kontainer pada posisi miring menunggu mobil derek untuk dievakuasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, mengaku anggota Ormas dan melakukan pungutan liar. Begitulah aksi premanisme yang dilakukan seorang pria di kawasan Medan, Johor, Kota Medan. Aksi ini dilaporkan para pekerja ke pihak kepolisian karena sudah sering terjadi. Aksi premanisme terjadi di komplek Titik Kuningmas, Jalan Tritura, kawasan Medan, Johor, Kota Medan. Pelaku, mengaku anggota Ormas melakukan pungutan liar, mendatangi gudang sebuah toko grosir, memaksa diberi uang bongkar muat. Sempat berdebat, pelaku mendorong tubuh salah seorang pekerja sembari memaki-maki. Perbuatan ini bukan pertama kalinya terjadi. Menurut pekerja, pelaku mendatangi gudang tempat mereka bekerja tiga kali selama sepekan ini. Kita di sini nggak kasih lah. Jadi dia ngomong-ngomong, main dorong-dorong gitu. Terus besoknya dia datang lagi. Jadi waktu hari pertama dia datang, yaudah kita videoin aja dia kan. Dia memang udah sering, itu juga ada lagi videonya kan, dia juga omalak di situ kan. Jadi ini hari udah dilaporkan dia ke polisi. Itu dia minta per kaleng gini lah, kalau kita angkat kaleng, per satu kaleng dia minta gitu. Masa dia minta? Katanya seribu apa? Lima ratus satu kaleng. Resah atas tindakan pelaku, pekerja dan pengilu gudang kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Pekerja meminta polisi turun tangan, menindak tegas aksi premanisme, meminta uang dengan cara memaksa, mengatasnamakan pekerja bongkar muat. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Indonesia menjadi tuan rumah ke-40 dalam penyelenggaraan ajang F1 Powerboat, kompetisi balap perahu motor internasional. Kegiatan ini akan berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. Lalu bagaimana persiapannya? Berikut informasi selengkapnya. Ajang Internasional F1 Powerboat Lake Toba di Danau Toba, Sumatera Utara dihelat pada 25 hingga 26 Februari mendatang. Segala persiapan telah dilakukan menyambut para peserta dan pengunjung yang ditaksir hingga 50 ribu orang dari mancanegara maupun lokal. F1 Powerboat Lake Toba merupakan kompetisi balap perahu motor internasional. Sebelum perhelatan dimulai, ajang ini akan dimulai dengan free practice pada 24 Februari 2023. Indonesia menjadi tuan rumah ke-40 dalam penyelenggaraan ajang F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. F1 Powerboat merupakan kejuaraan powerboat terkemuka yang sudah dilaksanakan di 39 negara sejak 1984. Menariknya, penyelenggaraan F1 Powerboat ini akan digelar di Danau Toba yang merupakan Danau Vulkanik. Sebelumnya, ajang powerboat biasa dilakukan di Danau Buatan. Bupati Kabupaten Toba, Poltaksi Terus melakukan peninjauan persiapan ajang F1 Powerboat Lake Toba pada Kamis pekan lalu. Salah satu bagian yang ditingjau adalah lahan parkir di Desa Lumban Pea dan Jalan Balige Bypass untuk kendaraan para pengunjung. Sarana dan prasarana pendukung sudah mencapai 80 persen. Setelah memarkir kendaraan, nantinya para pengunjung dapat menggunakan bis penumpang yang telah disediakan menuju area venue. Kalau saya perhitungkan ini bisa lebih daripada 50 ribu. Karena untuk daerah sekitar Danau Toba ini saja, itu pasti itu menurut saya bisa 50 ribu itu. Jadi belum lagi yang dari luar, sekitar Danau Toba, yang dari Medan, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia, dan seluruh dunia. Karena event ini event dunia. Sejumlah lokasi untuk penonton bisa melihat perhelatan ini telah disiapkan. Di antaranya lapangan Sisinga Mangaraja di kawasan Pelabuhan Muliar Raja Napi Tupulu, Kabupaten Toba, serta dari Bukit Pagoda. Di bukit ini penonton bisa menikmati keseruan acara dengan konsep biknik. Kita sangat memperbolehkan untuk masyarakat bebas menonton dari mana saja, dari pinggir danau. Tapi memang kita tidak bisa memfasilitasi semua titik ya. Tapi kami akan mengkurasi titik-titik yang memang proper untuk menonton. Dan itu kita ada sekitar 7.000 titik, 7.000 seats lagi di on top of 3.500 yang akan kami rilis. Nah, itu akan kami kurasi. Kami juga dibantu oleh Kemenparekraf. Terima kasih untuk mengkurasi semua kafe-kafe yang ada di sekitar danau. Penjualan tiket Powerboat Lake Toba dibuka mulai 7 Februari 2023 secara online dan juga dijual secara offline di Bandarasi Langit dan beberapa lokasi yang telah bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Toba sebagai tuan rumah optimis dapat memberikan kenyamanan pada para pengunjung yang ditaksir hingga 50.000 pengunjung dari mancanegara maupun lokal. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!